Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rangita Pusyardila Salah satu anggota tim Wono Pandrita Jadi sedikit perkenalan ya tentang Wono Pandrita Wono Pandrita adalah lembaga pendampingan Masyarakat yang bergerak di bidang Sosial, ekonomi, lingkungan Dan pendidikan Nah sesaran utamanya Wono Pandrita adalah Masyarakat pelosok dimana ini adalah Bentuk kepedulian kami terhadap Dari-dari terpencil yang sesuai dengan Visi kami yaitu mewujudkan Kemandirian masyarakat pelosok Berdasarkan kearifan lokal Nah saat ini Wono Pandrita Tengah melakukan pendampingan di Dusun Holiang Desa Cenderana Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros Warga Dusun Holiang adalah mayoritas Petani dan kami telah melakukan Baseline serta lift in disana Sebagai bentuk pengenalan Dan pendekatan kami terhadap warga Ada beberapa catatan Yang kami temukan Namun kita hanya berfokus pada dua Problem statement yaitu Sulitnya mendapatkan air bersih Dan listrik Jadi sekitar 200 warga yang tersebar di RT 1 dan 3 Itu mengalami kesulitan mengakses air Nah ternyata sulitnya mengakses air ini Tidak hanya dirasakan warga untuk kebutuhan minum Mencuci dan kebutuhan sehari-hari lainnya Tapi ternyata juga berdampak pada pertanian warga Ada beberapa kasus yang kami temukan Yaitu seperti menurunnya hasil panen Dan jumlah hasil panen yang kurang bagus Kemudian bahkan ada yang gagal panen Kedua adalah ses listrik Satu-satunya sumber listrik yang digunakan warga disana adalah Mini hidro yang telah berusia 10 tahun Dan kini tidak lagi berfungsi selama lebih dari setahun Nah ini kenapa tidak berfungsi ya Karena memang banyak diantara warga yang tidak bisa membayar Atau tidak mampu membiayai perbaikan mini hidro tersebut Sehingga mereka hanya mengandalkan lampu minyak tanah Yang dimana lampu minyak tanah ini Juga berbahaya untuk sistem pernafasan mereka Berfokus pada dua masalah tadi Wano Pandeta berinisiatif untuk membantu warga Holiang Mendapatkan akses listrik dan perbaikan Atau rebuild dari PLTMH di RT3 Ada pun cara-cara yang kami lakukan Yaitu melakukan kurpani secara online maupun offline Dan dengan menyebarkan proposal ke beberapa instansi Dana yang nanti kita dapatkan akan difokuskan pada perbaikan PLTMH Akses air dan kami juga akan melakukan capacity building Ini menjadi penting ya Karena yang kami harapkan bahwa Holiang tidak hanya mendapatkan listrik dan air Tapi yang kami harapkan adalah kemunculan tokoh-tokoh Atau orang-orang Holiang sendiri yang dapat mengelola, mengoperasikan, dan mengatur manajemen Pembangkit listrik maupun akses air nanti secara swadaya Nah, untuk menjalankan hal tersebut secara terorganisir Dibutuhkan lokal staff yang telah mempunyai kapasitas untuk hal tersebut Maka dari itu kami akan membentuk lokal kooperatif staff Dan memfasilitasi mereka dengan pelatihan serta pendampingan dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya Selain itu, warga juga akan didampingi dalam pengembangan agrikultur Komoditas utama warga Holiang adalah kemiri Namun kami akan mengembangkan komoditas lain Wanopanita dan kooperasi yang telah dibentuk tadi Akan bekerjasama dan memanfaatkan penggunaan listrik Yang dihasilkan dari PLTMH Untuk pengelolaan kemiri dan komoditas lainnya Ada pun dampak yang kami harapkan Yang pertama pastinya Sekitar ser 200 warga Holiang mendapatkan listrik dan air secara merata Dan kedua Terjadi peningkatan hasil panen Kualitas panen Dan fokus komoditas warga Tidak hanya satu Tapi ada beberapa komoditas yang memang Menguntungkan warga juga Dan yang kami harapkan Bahwa warga Holiang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi Di samping pendampingan yang kami lakukan Sehingga anak-anak muda Perempuan Tidak perlu lagi Keluar kampung dari mereka Untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga Ataupun menjadi buruh di kampung orang Nah Wanopanita sangat terbuka Dengan segala masukan dan bentuk kolaborasi Yang bertujuan Memfasilitasi warga Holiang Ada pun bentuk-bentuk kolaborasi Yaitu dengan fundraising Bekerja sama dengan pemerintah setempat Dan mengajukan proposal Dan saat ini kami target adalah PLN Serta berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya Yang lebih berpengalaman dan kompeten Di bidangnya masing-masing Jika ada pertanyaan Masukkan saran Ataupun ingin mengetahui Wanopanita dan Holiang lebih banyak Jangan ragu untuk kontak kami Di 0853-4170-1864 Atau bisa melalui email LPPM Wanopanrita18 At gmail.com Anda juga bisa mengunjungi Instagram kami Yaitu Wanopanrita underscore Saya Ren mewakili teman-teman Wanopanrita Mengucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih